Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strukturalisme Levis Strauss. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah memberikan contoh atau bacaan artikel ilmiah yang menjelaskan bagaimana cara kerja atau metode strukturalisme Levis Strauss diterapkan. Pada kesempatan ini kita akan lebih jauh mendiskusikan mengenai prinsip-prinsip dasar apa saja yang melandasi strukturalisme Levis Strauss, kemudian bagaimana prosedur dan cara kerja analisisnya Pertama, mari kita lihat pemahaman dasar kaitan antara bahasa dan kebudayaan. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya bahwa Levis Strauss adalah seorang antropolog yang memiliki satu pandangan yang berbeda dengan para antropolog yang lainnya dimana dia melihat bahasa itu memiliki komponen penting dalam menganalisis bahasa merupakan komponen penting yang dapat digunakan dalam menganalisis kebudayaan. Mengapa demikian? bahasa itu sebenarnya juga mempengaruhi kebudayaan sebaliknya kebudayaan juga mempengaruhi bahasa. Ini artinya bahwa antara bahasa dan kebudayaan merupakan elemen yang saling terkait satu sama lain saling mempengaruhi. mempengaruhi. Kemudian, mengapa Levis Strauss memilih linguistik? Jadi, sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa linguistik terutama dari Ferdinand di Saussure dan juga ada Roman Jakobson dan beberapa ahli linguistik yang lain memberikan pengaruh yang besar dalam pemikiran Levis Strauss ketika ia menganalisis budaya melalui pendekatan strukturalisme. dia melihat bahwa bahasa suatu masyarakat itu adalah refleksi dari seluruh kebudayaan. Sehingga karena tadi bahasa itu menjadi komponen utama dari kebudayaan maka bahasa itu adalah refleksi. Jadi, seluruh aspek kebudayaan itu tergambarkan melalui bahasa. Jadi, di sini bahasa dilihat memiliki gejala yang setara dengan kebudayaan itu sendiri. Dan yang kedua bahasa itu adalah bagian penting atau merupakan salah satu unsur penting di dalam kebudayaan. Yang ketiga bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan. Dalam hal ini bisa dilihat dari dua sisi yang pertama ada diakronis jadi diakronis itu bersifat waktu yang berbeda ya. Bahasa itu dipandang mendahului kebudayaan dalam hal ini bagaimana kita mempelajari pertama bahasa itu bersifat diakronis dalam hal ini bahasa mendahului kebudayaan jadi maksudnya bahasa itu lebih dulu ada manusia lebih dulu mengenal kebudayaan baru kemudian melalui bahasalah manusia mampu menciptakan kebudayaan. nah mengenal nah disini bagaimana mengenal suatu budaya itu sebenarnya melalui bahasa jadi bahasa menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk mempelajari sebuah kebudayaan bisa dibilang mempelajari satu struktur kebudayaan itu diawali atau pintu masuknya adalah melalui bahasa kemudian material yang digunakan untuk membangun bahasa sama dengan yang membentuk budaya jadi disini Levi Strauss melihat adanya kemiripan atau kesamaan antara struktur budaya dengan struktur bahasa begitu juga keterkaitan yang erat antara bahasa dengan budaya karena bahasalah yang unsur yang membentuk atau yang membangun sebuah kebudayaan jadi disini Levi Strauss melihat bahasa dan kebudayaan itu jadi disini Levi Strauss melihat bahasa dan kebudayaan itu merupakan hasil dari aktivitas yang pada prinsipnya mirip atau sama jadi ada kemiripan ada kesamaan antara aktivitas berbahasa dengan kebudayaan hubungan antara bahasa dan kebudayaan itu bukan hubungan sebab-akibat tetapi karena keduanya merupakan produk atau hasil aktivitas menalar manusia jadi disini bahasa dan kebudayaan itu hubungannya bukan bersifat sebab-akibat atau ini ada karena adanya itu bahasa lahir karena adanya kebudayaan atau kebudayaan lahir karena adanya bahasa tetapi hubungannya itu lebih merupakan karena dua-duanya adalah hasil dari aktivitas atau produk tadi ya nalar manusia atau human mind nah disini aliantropologi dan bahasa kata levis rous itu sebenarnya sama-sama menyusun sebuah struktur dengan unit-unit kecil terkecilnya jadi structure with constituent units jadi sebuah struktur itu pasti di dalamnya ada unit-unit terkecil atau bagian-bagian dari struktur itu nah disininya disinilah levis rous menggunakan model dari linguistik untuk memahami gejala-gejala kebudayaan misalnya bagaimana melihat pakaian menu makanan mitos itu sama dengan gejala kebahasaan dalam hari ini sebagai kalimat atau teks jadi pada pertemuan yang lalu dalam video yang lalu saya menjelaskan bagaimana struktur bahasa itu seperti misalnya kata kalimat kemudian teks itu bisa digunakan atau diibaratkan apa namanya dalam struktur dalam kalimat itu atau dalam bahasa itu bisa diumpamakan atau bisa dilihat untuk melihat dari struktur kebudayaan jadi struktur dalam bahasa itu memiliki pola memiliki aturan yang tetap siapapun pengguna bahasanya dia akan tidak akan terlepas dari pola-pola itu nah hal yang sama digunakan oleh Lerfus Reus dalam melihat mitos mitos itu mungkin berbeda dari berbagai bangsa di dunia tapi pada dasarnya mitos-mitos itu memiliki pola yang sama kira-kira seperti itu bagaimana model linguistik atau kebahasaan ini digunakan untuk memahami gejala-gejala kebudayaan khususnya mitos nah gejala-gejala itu mempunyai makna atau arti tertentu yang merujuk adanya satu pemikiran tertentu jadi kalau kita melihat misalnya satu mitos mitos itu katakanlah punya makna tertentu maka mitos itu sebenarnya gambaran atau menunjukkan adanya satu pemikiran dari satu masyarakat tertentu yang memiliki mitos tersebut nah disinilah makna dihasilkan melalui mekanisme artikulasi artikulasi itu bagaimana mengekspresikan menjelaskan sebuah pemikiran melalui simbol-simbol tertentu diantaranya seperti tergambarkan misalnya di dalam mitos atau simbol-simbol yang lain nah konsep pokok strukturalisme Levi-Strauss itu yang pertama ada yang namanya struktur dan transformasi konsep struktur itu adalah model kata Levi-Strauss yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami gejala kebudayaan yang diteliti yang adanya itu struktur itu berada di kedalaman bukan fenomena empiris kebudayaan bukan sesuatu yang terlihat ini yang membedakan strukturalisme Levi-Strauss dengan strukturalisme Redgift-Brown atau ahli antropologi yang lain yang lebih melihat struktur atau fungsi-fungsi kebudayaan itu bersifat empiris bersifat melihat langsung fenomena kebudayaan yang ada nah Levi-Strauss itu justru melihat model itu adanya di kedalaman jadi kalau di luar di permukaan itu gak kelihatan si model atau pola ini tetapi struktur yang menjadi model ini adanya dibalik fenomena adanya di kedalaman nah model ini dihasilkan dari relasi-relasi yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi disebut relations of relations atau system of relations jadi model satu kebudayaan itu nantinya dihasilkan dari adanya kesaling terhubungan kesaling pengaruh antara relasi-relasi yang ada dari unsur-unsur atau unit-unit kebudayaan tersebut nah jadi di dalam struktur dikenal ada namanya struktur luar ada namanya struktur dalam struktur luar itu berarti relasi antar unsur yang dibangun atas ciri-ciri yang bersifat empiris atau yang ada di luar seperti tadi kalau misalnya melihat langsung fenomena-fenomena kebudayaan yang bersifat empiris itu berarti disebutnya struktur luar nah ada yang disebut struktur dalam nah struktur dalam inilah yang sebenarnya menjadi satu fokus kajian yang harus digali di dalam strukturismenya Levisraus karena struktur dalam ini dibangun berdasarkan struktur luar jadi dia tidak kelihatan secara langsung secara empiris tetapi apa namanya bisa tampak saat digali secara lanjut lebih mendalam nah struktur ini memiliki ciri seperti pernah disinggung di materi di video sebelumnya ciri penting dari struktur itu ada satu adanya relasi dua adanya transformasi jadi ada kesaling terhubungan dan adanya kemampuan bertransformasi itulah struktur jadi transformasi itu sebenarnya bisa diartikan sebagai alih rupa berubah wujud berubah wujud yang seolah-olah itu tidak pakai proses tapi berubah wujud dari A ke B misalnya nah struktur itu memiliki kemampuan melakukan transformasi selain adanya tadi relasi contohnya seperti ini jadi untuk melihat tadi struktur struktur itu tadi ada struktur luar ada struktur dalam dan ciri dari struktur itu selain adanya relasi adanya transformasi nah transformasi sendiri memiliki beberapa tingkatan baik tingkatannya di level permukaan hingga ke level yang lebih dalam nah contohnya kalau transformasi tingkat pertama itu perubahannya terjadi di level permukaan atau kelihatan gitu ya misalnya saya akan pergi ke kota abdi badai angkat kota i will go to the city berubah ya terjadi perubahan tetapi perubahan ini mengubah makna tidak tidak karena yang berubah itu level permukaannya sedangkan maknanya itu tidak berubah nah inilah yang disebut transformasi tingkat pertama kemudian transformasi tingkat kedua atau strukturnya struktur dalam struktur dalamnya tetap sama tetapi transformasi terjadi di level permukaan ini sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama tetapi ada perbedaan pada urutan atau urutan dari strukturnya tapi ini sebenarnya tidak merubah juga struktur dalam sama seperti yang di atas terjadi di level permukaan tidak mengubah struktur dalam bedanya di transformasi tingkat kedua ini kita lihat ke contoh misalnya saya pergi ke kota Yogyakarta lalu terjadi perubahan pergi saya ke kota Yogyakarta pergi ke kota Yogyakarta saya ke kota Yogyakarta saya pergi terjadi perubahan pada struktur dari kalimat ini tetapi perubahannya hanya di permukaan saja struktur dalam atau artinya tetap sama kemudian ada transformasi tingkat ketiga di transformasi tingkat ketiga ini ada elemen yang hilang kalau di atas itu hanya dibolak balik saja strukturnya tetap sama elemennya tidak ada yang hilang di transformasi tingkat ketiga ada elemen yang hilang tetapi artinya masih tetap sama pertama misalnya saya persilahkan anda pergi ke kota itu lalu bertransformasi menjadi saya silahkan anda pergi ke kota itu pernya hilang di sini kemudian yang berikutnya silahkan anda pergi ke kota itu saya hilang pergilah anda ke kota itu saya hilang silahkannya hilang pergilah ke kota itu saya hilang silahkan hilang anda hilang nah bisa dilihat dari ketiga jenis transformasi itu tingkat satu tingkat dua tingkat ketiga yang berubah itu sebenarnya hanya di level permukaan struktur dalam itu atau arti itu tetap sama nah antropologi itu struktur antropologi itu yang dicari atau yang perlu ditemukan itu struktur dalamnya nah karena struktur dalam ini tidak berubah atau tetap inilah yang kemudian menjadi model antropologi untuk mempelajari kebudayaan jadi tidak cukup hanya melihat perubahan yang terjadi di permukaan meskipun terjadi banyak perubahan di permukaan tetapi sebenarnya struktur dalamnya tetap misalnya kita melihat di mitos-mitos atau apa namanya kehidupan di masyarakat adat sekarang misalnya gitu ya ada banyak terjadi perubahan nah pertanyaannya adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat adat itu misalnya apakah perubahan pada level struktur struktur luar atau struktur dalam jangan-jangan mudah perubahan itu hanya terjadi di struktur luar permukaan misalnya ya struktur dalamnya tetap nah antropologi itu mencoba menemukan model yang model itu ditemukan melalui struktur dalam karena itulah yang tetap yang tidak berubah seperti teman-teman lihat di sini ada transformasi tingkat pertama tingkat kedua tingkat ketiga yang di setiap transformasi ini ada perubahan-perubahan yang terjadi tetapi yang terjadi perubahan itu hanya permukaan luarnya saja struktur dalamnya tidak mengalami perubahan atau tetap nah struktur dalam itulah yang menjadi model antropologi untuk mempelajari kebudayaan sudah jelas ya dari berbagai penjelasan mengenai kaitan antara bahasa dan kebudayaan itu atau antara struktur kebudayaan kita dapat mengambil beberapa asumsi dasar bahwa yang pertama berbagai aktivitas sosial dan hasilnya seperti dongeng upacara sistem kekerabatan perkawinan pola tempat tinggal pakaian dan lain-lain itu di dalam konsep strukturalisme levis rose semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa atau tepatnya perangkat tanda dan simbol yang punya peran atau fungsi menyampaikan pesan tertentu jadi dongeng upacara kerabatan perkawinan semua itu sebenarnya seperti halnya bahasa sebuah simbol atau tanda yang menyampaikan satu pesan di masyarakatnya kenapa misalnya pakaian kenapa pakaian sunda seperti itu pakaian minang pakaian dan kekayaan pakaian adat di nusantara mengapa jenisnya seperti itu berbeda-beda dan lain sebagainya nah itu mungkin ada pesan tertentu yang disampaikan melalui cara berpakaian itu maka pakaian disitu sama fungsinya dengan bahasa atau pola tempat tinggal kenapa kalau di masyarakat ada tempat tinggalnya ada yang disebut bentuknya sama semua bentuknya ukurannya materialnya semua sama ada peraturan mengenai urutan urutannya mengenai jumlah rumah yang ada dan seterusnya nah itu memiliki makna tertentu atau menyampaikan pesan tertentu mengenai pola dari masyarakat adat tersebut nah itu berarti bahwa pola pemukiman itu sama seperti bahasa menyampaikan satu pesan tertentu dan seterusnya nah sifatnya itu memiliki keteraturan atau order dan regularitis atau pengulangan jadi fenomena kebudayaan itu bersifat atau memiliki ciri keteraturan dan berulang-ulang seperti tadi contoh tentang mitos misalnya pola-pola dalam upacara mungkin ditemukan juga dalam bentuk upacara yang lain pra-upacara pelaksanaan upacara pasca upacara bisa jadi polanya hampir sama semua yang membedakan misalnya mungkin sesajennya mungkin tujuannya yang membedakan beberapa tambahan urutannya tetapi secara umum struktur dari upacara itu bisa dilihat memiliki kesamaan antara berbagai upacara yang dimiliki pada masyarakat adat misalnya di Nusantara ini nah terjadinya pengulangan dan keteraturan itu memungkinkan peneliti melakukan abstraksi jadi mengambil inti mengabstraksikan lalu merumuskan aturan-aturan yang abstrak itu yang kemudian disebut bahasa tadi budaya sebagai bahasa atau kode jadi dari macam-macam jenis upacara yang dilakukan itu sebenarnya bisa ditarik satu abstraksi satu rumusan dia sebenarnya memiliki pola-pola tertentu nah rumusan-rumusan itulah yang kemudian disebut bahasa contoh lain misalnya sistem kerabatan dalam sistem kerabatan itu ada hubungan kerabatan yang menggunakan istilah atau leksikon dalam tata bahasa misalnya penyebutan paman penyebutan anak ibu atau nenek dan seterusnya itu biasanya punya aturan semacam tata bahasanya dari sistem kerabatan itu misalnya kalau anaknya ini dengan anaknya ini maka tidak boleh menikah anaknya ini harus menikah dengan anak yang itu dan seterusnya nah semua pola-pola aturan dalam sistem kerabatan itu menyerupai tata bahasa di dalam bahasa siapa yang boleh dimikahi siapa yang tidak itu kalau dalam tata bahasa semacam dalam bahasa itu sejenis sintaksis atau aturan aturan tata bahasa kemudian berikutnya bahwa manusia itu memiliki kemampuan structuring atau menstrukturkan menyusun sebuah struktur atau menempelkan satu struktur atas gejala-gejala lain yang dihadapi nah tadi sudah disebutkan ada struktur luar struktur permukaan atau istilahnya surface structure seperti mitos-mitos pakaian sistem kerabatan dan lain-lain lalu ada deep structure atau struktur dalam yang merupakan lapisan lapisan berikutnya dari struktur luar dan seringkali struktur dalam ini sesuatu yang tidak disadari atau perlu di apa namanya ya untuk mengetahuinya perlu dikaji lebih lanjut nah disinilah tugas dari peneliti tugas seorang peneliti itu pertama-tama mengungkapkan struktur luarnya dulu struktur permukaannya dulu misalnya mitos jenis-jenis mitos strukturnya seperti apa ceritanya bagaimana tokohnya siapa saja kapan dimana terjadinya urutannya dan seterusnya baru nanti dicari struktur dalamnya yang berikutnya makna dari satu istilah ditentukan oleh relasi-relasinya dengan istilah lain atau disebut dengan sinkronis ya sezaman jadi untuk memahami satu istilah dalam satu kebudayaan tertentu itu perlu dihubungkan dikaitkan dengan istilah-istilah yang lain yang sezaman atau sinkronis jadi yang menentukan makna dari satu istilah itu bukan diakronis tetapi sinkronis sebab kalau secara diakronis kadang-kadang makna itu mengalami perubahan satu kata bisa punya arti yang berbeda antara zaman dulu dengan zaman yang sekarang maka itulah kenapa yang dicari yang perlu dicari itu adalah makna yang sifatnya atau relasi atau istilah yang sezaman untuk memahami perkembangan sebuah gejala atau fenomena terlebih dahulu harus diketahui relasi-relasinya dengan fenomena lain pada waktu tertentu atau waktu yang sama jadi tadi apa apa arti dari upacara tolak bala itu sebenarnya lalu kita kaitkanlah upacara tolak bala itu dengan fenomena lain misalnya struktur dari masyarakatnya sebagai masyarakat pertaniankah atau masyarakat nelayankah lalu misalnya masyarakat itu mengalami fase-fase tertentu ketika mereka misalnya mengalami kekeringan atau mengalami bencana dan lain-lain maka upacara itu memiliki makna ketika dihubungkan oh arti dari upacara tolak bala itu seperti ini ketika dia dihubungkan dengan fenomena lain dalam hari ini tadi ya struktur dari sistem pencarian misalnya atau tadi lingkungan alam dan lain-lain sebagainya dari masyarakat tersebut nah dalam hal ini struktur itu bertransformasi membangun struktur yang baru di pertemuan yang video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana struktur itu salah satunya memiliki kemampuan transformasi jadi kemampuan transformasi itu berarti membentuk struktur yang baru seperti halnya kalau kita menulis cerita menulis kalimat atau menulis status itu kan dari satu kalimat bisa melahirkan puluhan kalimat yang lainnya bisa melahirkan alinea-alinea baru bahkan membentuk ribuan kata ribuan alinea yang baru hingga menjadi satu sebuah cerita misalnya jadi sebuah buku nah itu namanya struktur yang baru jadi dia punya kemampuan melahirkan kalimat-kalimat yang baru struktur yang baru sehingga menjadi sebuah apa namanya satu rangkaian teks yang kemudian dapat dibaca atau dipahami nah kebudayaan itu punya punya kemampuan yang sama jadi kebudayaan itu dianggap memiliki kesamaan dengan bahasa karena dia adalah strukturnya yang dicari yang menjadi model tadi maka struktur dari kebudayaan juga punya kemampuan menciptakan atau membangun struktur yang baru berikutnya yang keempat relasi-relasi pada struktur dalam dapat disederhanakan menjadi oposisi berpasangan atau oposisi binair nah jadi kalau kita melihat oposisi struktur dalam itu kita bisa merumuskan diantaranya melalui pengelompokan namanya oposisi binair oposisi binair itu oposisi yang saling berlawanan tapi dia berpasangan contohnya ada yang namanya oposisi eksklusif itu menikah dengan tidak menikah misalnya ya pasangan yang berlawanan atau oposisi yang tidak eksklusif itu ada air, api siang, malam laki-laki perempuan dan seterusnya nah salah satu cara dalam melihat relasi pada struktur dalam itu dengan oposisi binair kemudian selanjutnya revisorus melihat bagaimana mitos itu menjadi hal kajian utama yang sangat apa namanya dia punya perhatian khusus ya mengkaji mitos karena dia mengkaji ratusan mitos di seluruh dunia dan menuliskan beberapa buku yang sangat tebal tentang mitos itu pertama dia melihat bagaimana kaitannya mitos dengan nalar manusia nah sesuatu yang sifat dari ketidaksadaran dari fenomena kolektif itu sebenarnya dapat digunakan untuk mengetahui sifat universal nalar manusia jadi manusia ini punya kesadaran kolektif pemahaman kolektif yang tidak disadari nah misalnya itu ditemukan dalam cerita-cerita dalam cerita itu terdapat misalnya sang kuryang ya sang kuryang itu adalah kisah tentang seorang anak yang kemudian jatuh cinta kepada ibunya atau yang disebut odipus kompleks nah cerita sejenis ini itu juga ditemukan akar atau cerita mitos kuno di Yunani mengenai yang sering kita sebut odipus kompleks cerita tentang seorang tokoh yang bernama odipus yang kemudian dia mencintai ibunya dan seterusnya nah jenis-jenis cerita odipus kompleks itu dapat ditemukan di berbagai di berbagai budaya di dunia sehingga Levisraus melihat bahwa ketidaksadaran fenomena kolektif itu bisa digunakan untuk mengetahui sifat universal nalar manusia ini Levisraus melihat mitos itu sama dengan dongeng jadi kalau dalam pembahasan mitos di metologi religi ya pada perkulian yang lain kita melihat mitos itu adalah kisah-kisah suci yang disakralkan sama-sama cerita tapi fungsinya berbeda kalau dalam sudut pandang religi dan mitologi itu mitos itu narasi atau cerita-cerita yang disakralkan yang dipercaya dan seterusnya tapi mitos dalam konsep Levisraus ini ya dongeng cerita rakyat dongeng gitu ya yang sering kita dengar yang sering kita temukan di dalam berbagai kebudayaan nah dongeng ini kata Levisraus itu sebenarnya ekspresi manusia yang paling bebas jadi banyak misalnya hal-hal yang dalam kehidupan nyata itu tidak mungkin terjadi dalam dongeng itu orang bisa menciptakan apa saja orang bisa membuat gambaran tentang apa saja mau orang diciptakan tokoh yang sehebat apapun yang tidak masuk akal sekalipun atau norma-norma melanggar norma aturan melanggar tabu dan lain sebagainya semua bisa ditemukan bisa dilakukan melalui dongeng jadi disini dongeng itu menjadi fenomena budaya yang bebas dari kekangan nah Levisraus melihat bahwa kenapa dia tertarik meneliti mitos karena dongeng-dongeng tertarik menelah mitos karena menurut dia dongeng-dongeng di seluruh dunia itu punya kemiripan nah kemiripan-kemiripan inilah yang sebenarnya menjadi wujud mekanisme bagaimana nalar manusia itu bekerja jadi nalar manusia itu pada dasarnya bekerja pada dengan cara yang sama gitu nah itu yang yang kemudian dicari strukturnya dicari model atau polanya karena dongengnya bisa bermacam-macam nama tokohnya beda-beda latar belakang tempat dan lain-lainnya juga berbeda tapi struktur ceritanya itu punya kemiripan seperti tadi seorang Sunda itu pernah bertemu dengan orang Yunani ya tidak tapi bagaimana itu apalagi ceritanya cerita zaman kuno zaman dulu ya tapi bagaimana disini melihat kalau dalam konsep Profesraus itu bahwa kemiripan-kemiripan itu sebenarnya menunjukkan cara atau pola manusia nalar manusia itu bekerja kemudian Levis Rose juga melihat mitos itu menganalisis mitos itu dengan menggunakan model linguistik sudah dijelaskan tadi ya mengapa demikian karena dia melihat adanya persamaan antara mitos dengan bahasa jadi mitos itu terdiri dari unit-unit kecil seperti halnya bahasa jadi kalau dalam bahasa itu ada ada unit terkecil namanya ada dari huruf ada phonem ya ada phonem phonem itu suku kata ya kemudian ada kata ada morfem ada semem ada suku kata kata kalimat sampai kemudian teks dan seterusnya nah dalam mitos juga sama ada unit-unit kecil nanti ada istilahnya namanya ceritem atau mitem nanti dibahas di bagian berikutnya ya nah persamaan apa persamaan bahasa dengan mitos tadi sudah disinggung di awal bagaimana bahasa dan mitos itu adalah sama-sama sarana komunikasi atau sama-sama cara menyampaikan pesan bahasa itu cara orang berkomunikasi dan menyampaikan pesan mitos juga sama mitos itu menyampaikan satu pesan-pesan tertentu yang ingin yang memiliki makna yang punya pesan gitu ya untuk bisa dipahami oleh pendengarnya kemudian di dalam bahasa ada yang disebut lang dan parol ya masih ingat di pembahasan yang lalu tentang lang dan parol ini dari konsep dari linguistiknya di sausur nah bagaimana sifat lang itu disebut reversible time jadi dia yang apa namanya waktunya bisa dibolak-balik gitu ya bisa dulu bisa sekarang gitu tapi parol itu non-reversible time kalau parol itu sesuatu yang pada saat itu tidak bisa dibolak-balik waktunya nah dalam mitos juga begitu jadi dalam mitos itu ada yang reversible time ada yang non-reversible time misalnya kata-kata pada jaman dahulu kalah nah itu berarti reversible time jadi waktu itu bisa dipindah-pindah waktu itu bisa bisa apa namanya mengacu pada situasi keadaan jaman dulu kalah misalnya nah selain itu di lain pihak dalam mitos juga ditemukan pola-pola pola-pola yang tetap relevan jadi meskipun bercerita tentang pada jaman dulu kalah cerita jaman dahulu kalah yang entah kapan waktunya di pihak lain pola-pola dari mitos itu sebenarnya tetap relevan dengan masa sekarang atau timeless ya jadi tidak terikat ruang dan waktu bisa dipahami dalam konteks kapan saja baik dulu sekarang maupun yang akan datang sedangkan beberapa perbedaan antara mitos dengan bahasa kalau bahasa itu sinkronis dan diakronis saja ya jadi ada yang sinkronis ada yang diakronis sinkronis itu berarti satu jaman satu masa diakronis itu historis ya jadi antara bahasa yang sekarang dengan bahasa yang lampau dibandingkan itu diakronis nah dalam mitos itu ada yang sinkronis ada yang dikaitkan dengan masa dengan sejaman ada yang diakronis yang bersifat historis tetapi ada juga scene diakronis artinya sinkronis dan diakronisnya terjadi dalam waktu yang sama dia meskipun ceritanya pada jaman dahulu kalah si kabayan misalnya pergi ke sungai atau ke sawah gitu ya tetapi konteks cerita si kabayan yang menceritakan kelisah masa lalu itu kemudian juga bisa dibayangkan bisa menjadi relevan dan tetap bisa dipahami dalam konteks sekarang maupun konteks yang akan datang bahwa dia adalah tokoh misalnya yang selalu menghadapi persoalan dengan cara yang dengan cara-cara konyol gitu dengan humor bagaimana dalam ketidakberdayaannya itu si kabayan selalu mencoba mencari cara keluar dari masalah dengan caranya sendiri misalnya gitu ya itu kan dongengnya dongeng dulu tapi tetap aja bisa dipahami dan relevan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang nah itu yang disebut struktur ganda atau double structure oleh Levi Strauss nah struktur ini tadi bedanya dengan bahasa juga apa namanya struktur mitos di berbagai belahan dunia itu punya kemiripan ini kalau di dalam bahasa yang berpengaruh itu sebenarnya konsep fonem dari Roman Jacobson silahkan dipelajari ya bisa belajar sendiri baca-baca buku mengenai bagaimana konsep fonem dari Roman Jacobson itu juga punya pengaruh yang besar di dalam strukturalisme nah dari pembahasan yang sudah disampaikan tersebut terdapat implikasi teoritis dari analisis mitos dan bahasa jadi bagaimana mitos itu ya dikaitkan dengan bahasa atau menganalisis mitos menggunakan prinsip yang sama seperti menganalisis bahasa pertama bahwa mitos seperti halnya bahasa itu terbentuk dari unit-unit kecil atau constituents unit jadi seperti bahasa jadi kalau bahasa itu ada unit-unit terkecil tadi misalnya fonem morfem semem jadi apa namanya kata suku kata kata kalimat nah itu unit-unit di dalam kalimat atau di dalam bahasa unit terkecilnya di dalam mitos juga ada nanti unit-unit terkecilnya di analisisnya itu pada tingkat yang berbeda-beda unit-unit atau unit-unit satuan dalam mitos itu disebutnya mitem atau mitem dan ceritem jadi ada mitem atau ceritem ini unit-unit terkecil yang istilah yang digunakan oleh Levis Rouse untuk menyebut unit-unit terkecil dari mitos selain dengan bahasa Levis Rouse juga menyebut adanya kemiripan atau kesamaan antara mitos dengan musik jadi Levis Rouse mempelajari mitos itu seperti sebuah karya simponi atau karya musik karena itu dia menggunakan banyak istilah-istilah yang ada pada musik di dalam tulisan-tulisannya seperti misalnya kata menggunakan istilah song overture interlude dan lain-lain diantaranya dapat ditemukan di dalam bukunya seperti draw and the cook itu pada bagian bagian awal dan beberapa bagian lain dia banyak Revis Rouse banyak sekali menggunakan istilah-istilah musik dalam tulisan itu jadi persamaan mitos dengan musik itu kata dia itu terdapat pada cara kerjanya kalau mitos itu punya pola pola-pola baik itu kejadian peristiwa atau relasi yang berulang maka dalam musik itu ada yang disebut tema atau tem Revis Rouse melihat bahwa mitos dan musik itu pada dasarnya juga adalah bahasa sama-sama media komunikasi untuk menyampaikan pesan ini salah satu contoh bagaimana analisis struktural mitos metode dan prosedurnya sebenarnya contoh yang lebih mudah dipahaminya bisa membaca artikel jurnal artikelnya yang sudah saya bagikan kemarin saya kemarin membagikan dua tulisan yang pertama tulisan saya sendiri menganalisis dongeng dongeng seribu satu malam salah satu dongengnya kemudian tulisan yang satu lagi mengenalisis mitos di sebuah daerah silahkan bagaimana caranya analisis struktural Revis Rouse itu diterapkan itu bisa membaca tulisan tersebut nah disini contoh dari mitos sendiri bagaimana mitos proses penyampaian pesan yang terjadi dalam mitos pertama itu bagaimana pengirim itu tidak jelas karena dia adalah generasi terdahulu orang-orang tua dulu yang bahkan kita tidak tahu siapa seringkali kalau mitos-mitos itu memang anonim tidak dikenal siapa yang nulis karena kalau orang zaman dulu itu prinsipnya adalah cerita atau karya itu adalah milik bersama tidak seperti sekarang harus ada mengutip harus ada referensi yang jelas tulisan itu harus disebut dikutip dengan jelas harus disebut pengarangnya siapa karya itu harus dilindungi oleh haki dan seterusnya kepemilikan individu itu menjadi sangat kuat di masa sekarang zaman dulu orang itu hampir tidak mengenal kepemilikan individu semua itu milik bersama termasuk cerita apalagi cerita itu menyampaikan nilai-nilai bersama sehingga jarang sekali orang menuliskan siapa yang membuat cerita itu nah jadi tidak jelas siapa yang menulis mengirim karena dia karena kalau dalam teori komunikasi itu ada penyampaian pesan ada pesan ada orang atau pihak yang menerima pesan dalam hal ini dalam mitos pengirimnya tidak jelas tapi penerimanya jelas yaitu misalnya kita atau masyarakat pada sekarang cerita-cerita mitos ini juga sangat mungkin mengalami distorsi yang namanya cerita yang berpindah dari satu generasi ke generasi itu ya pasti kenapa satu cerita itu punya banyak sekali versi ya karena memang karakteristik dari cerita lisan itu kan begitu ya apalagi yang usianya ratusan tahun itu pasti banyak mengalami distorsi dan versi orang menyampaikan pesan A begitu sampai apalagi kalau tadi bergenerasi dari generasi ke generasi ya puluhan tahun ratusan tahun bisa jadi yang nyampainya itu kalau A, B, C, D, F, G misalnya bisa jadi yang nyampainya hanya A, C, D, dan G misalnya seperti contohnya disini ya ini ada yang cerita itu harusnya kalau utuh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah tapi kemudian ketika proses penyampaian pesan terjadi bisa ada elemen-elemen yang hilang jadinya yang tersampaikan cuma 1, 2, 5, 6, dan 8 misalnya atau 2 nya hilang 1, 3, 4, 5, 6 nya hilang 7, 8, dan seterusnya misalnya tadi kalau dalam contoh transformasi tadi ya tapi dalam konteks cerita juga sama ada banyak versi banyak bisa hilang di tengah jalan pesan pentingnya misalnya itulah kenapa kalau kita mengkaji teks-teks yang lama itu kita bisa menemukan yang pertama banyak versi yang kedua versinya bisa ada yang hilang karena seperti ini kan bagaimana cerita itu berpindah itu tergantung juga kepada orang yang menyampaikan kebayang gak yang namanya gossip itu dari A itu disampaikannya seperti ini sampai kepada beberapa orang gitu ya melewati beberapa orang sampai kepada kita nyampainya beda lagi nah struktur ini nih kayak partitur musik kayak gitu ya struktur mitos ini kayak partitur musik yang itu bisa ada elemen-elemen yang juga dilewati jadi ini bisa dilihat secara secara vertikal horizontal vertikal ya ke atas horizontal samping atau sinkronik diakronik sinkronik sejaman kesini diakronik sana ya beda zaman atau sintagmatis paradigmatis sama ya sintagmatis itu ke atas kesana paradigmatis kesamping nah jadi menganalisis versi-versi dari mitos itu juga bisa membandingkan dari berbagai macam cerita untuk nanti bisa ditemukan pola-polanya itulah yang dilakukan oleh Levis Rouse ketika dia mempelajari mitos-mitos di seluruh dunia lalu dia bisa menemukan pola dari mitos-mitos itu bahwa pada dasarnya pola-pola itu ada kemiripan dan itu sebenarnya menggambarkan atau menjelaskan cara kerja malar manusia atau pikiran manusia cara pikiran manusia bekerja itu ada polanya kira-kira seperti itu dan itulah dan itu juga terjadi pada kebudayaan gitu ya jadi kebudayaan itu ada modelnya ada polanya yang digaling melalui struktur dalam tadi itu jadi disini dalam landasan analisisnya yang pertama dalam mengkaji mitos itu makna makna dari mitos itu diperoleh pada unsur-unsur yang dikombinasikan tadi ya ada sifat yang saling terkait berrelasi satu sama lain itu namanya tidak bisa berdiri sendiri makna yang kalau untuk menemukan makna itu unsur-unsurnya tidak bisa berdiri sendiri tapi harus dikombinasikan nah disini apa yang disebut bahasa dalam mitos itu sebenarnya juga punya ciri-ciri tertentu yang tidak persis sama seperti halnya bahasa jadi tetap saja meskipun struktur mitos dianggap punya kesamaan dengan sekuruh bahasa tetapi bahasa dalam mitos itu punya cirinya tersendiri nah ciri-ciri yang ditemukan pada mitos ini sebenarnya itu di atas tingkatnya itu di atas bahasa jadi melampaui bahasa sebenarnya itulah kenapa karena apa namanya analisis mitos itu kenapa menjadi apa ya sedikit rumit sebenarnya atau membutuhkan satu pemahaman yang juga komprehensif ya butuh pemahaman terkait konsep-konsep klinguistik dan lain-lain nah ini juga contoh atau analisis struktural mitos itu ya caranya atau prosedurnya metodenya pertama itu adalah mencari mitem atau ceritem jadi dicari unsur-unsur terkecil dari mitos unsur terkecil dari cerita itu nah jadi metode atau prosedur dalam menganalisis mitos itu yang pertama adalah mencari unsur-unsur terkecil dari mitos yang disebut mitem atau ceritem jadi ya mitem itu adalah unsur-unsur dalam konstruksi wacana mitos satuan-satuan yang bisa oposisional bisa yang sifatnya negatif relatif dan seterusnya lalu baru disusun mitemnya itu baik itu secara paradigmatis maupun sintagmatis jadi kalau mencari ceritemnya itu unsur terkecil mitosnya itu ini harus lihat di contoh ya contohnya di tulisan yang saya bagikan kemarin bagaimana misalnya mencari ceritem atau unsur-unsur dalam mitos lalu bagaimana menyusunnya untuk kemudian kita itu bisa menemukan makna dari ceritem dan mitem ini jadi teman-teman silahkan melihat contoh melihat apa namanya yang sudah dibagikan kemarin untuk lebih jelasnya tapi intinya adalah bagaimana nanti ceritem atau mitem itu disusun lalu kemudian nanti bisa menghasilkan di bukunya Levi Strauss strukturalisme Levi Strauss karya Prof. Hedy Hedy Ahim Saputra disitu juga ada banyak contoh terutama pada bab pada bab 4 pada bab 4 itu contoh-contoh dari analisis mitos baik itu mitos di Indonesia maupun di mitos-mitos di suku Indian di Amerika bagaimana apa namanya bentuk-bentuk analisisnya sampai kepada kritik dan komentar terhadap analisis tersebut jadi untuk lengkapnya memang harus banyak belajar sendiri dan saran saya adalah pada buku strukturalisme Levi Strauss dari Prof. Hedy Ahim Saputra selain juga beberapa tulisan yang bisa teman-teman baca seperti di artikel ilmiah barangkali itu peparan untuk hari ini materi lanjutan mengenai strukturalisme Levi Strauss terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum